Intro Halo semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Bang Gata Kaidi Di video kali ini, disini gue bakal buatkan tutorial cara membuat LED notifikasi RGB di tepian layar untuk semua Android Dan tentunya ini bisa disesuaikan dengan layar maupun bentuk kamera depan Android kalian Karena sebagaimana kita tahu, HP keluaran zaman sekarang itu jarang banget yang memberikan fitur lampu tanda LED notifikasi Maka dari itu, disini gue buatkan aja tutorialnya Dan disini langsung aja kita masuk ke tutorial cara menerapkan LED notifikasi untuk semua Android Dan kalian disini membutuhkan aplikasi tambahan bernama AOW Buka hanya ringan, tapi disini gue tidak merekomendasikan kalian download dari Playstore Karena aplikasi dari Playstore ini itu dia masih trial alias belum premium, masih ada iklannya Dan biar kalian tidak ada iklannya nanti, kalian harus upgrade ke versi premium dengan membayar 57 ribu rupiah Nah bukan bank gatek namanya, kalau gak kasih aplikasi berbayar menjadi gratis Kalau emang kalian pengen download aplikasi yang udah menjadi premium, gratis tanpa bayar, link downloadnya gue taruh di bawah deskripsi video ini Oke gue install aja terlebih dahulu, always on edge yang udah versi pro ini nanti Dan kalau emang ada notif aplikasi ini berbahaya, kalian klik tetap install aja Karena itu wajar kalian download aplikasi dari luar Playstore guys Nah jika sudah install langsung aja kita buka aplikasinya, kalian klik setuju aja kalau udah kebijakan privasi Dan sekarang kita langsung aja pergi ke pengaturan utama Di pengaturan utama disini ada izin yang diperlukan Kita klik centang aja semua izinnya disini, kita pertama manager independen, kita centang Bakal diarahkan ke aksesabilitas, disini kita bisa pilih aplikasi terinstall Dan bisa pilih yang always on edge manager untuk pencahayaan independen Ini kalian aktifkan aja, kalian izinkan, kalian bisa kembali Lanjut disini bawahnya ada akses notifikasi, kalian centang juga Kalian aktifkan, kalian izinkan akses notifikasi always on edge Kalian kembali lagi, disini ada tampilkan di atas aplikasi lain kalian centang Kalian centang izinkan juga, kalian kembali Status telepon, kalian centang juga, kalian izinkan Lalu disini ada ubah pengaturan sistem, itu juga sama, kalian centang Dan kalian izinkan aja always on edge Nah jika sudah, disini ada izin opsional, kalian scroll ke bawah Kalian bisa pilih aja manager untuk AOD Lightning ini kalian centang Bakal bawa ke aksesabilitas lagi Kalian bisa pilih aplikasi terinstall dan bisa pilih always on edge manager ini Bisa kalian izinkan lagi guys Jika sudah kalian kembali Dan nanti di bawahnya disini ada pembatasan aplikasi Kalian pilih aja, biarkan aplikasi ini berjalan tanpa batasan Oke klik boleh kan Jika sudah, kalian kembali Dan sekarang kita masuk ke pengaturan aplikasi Bagaimana, kapan harus menyala Kita bisa pilih ini Dan saat ada notifikasi, ini kita centang aja Dan kita klik selalu mati ataupun hidup Nah biar nantinya notifikasinya itu selalu aktif ketika kita mendapatkan notifikasi Dan tidak ada settingan lain, langsung aja kita klik simpan Nah jika sudah klik simpan, lanjut aja kita kembali Disini ada yang namanya pengaturan pencahayaan Kita masuk ke pengaturan pencahayaan Dan disini kalian bisa bebas pilih ini Kita bisa atur ketebalan tepi itu dulu Misalnya disini menjadi 13 Ataupun 12 Nah disini sebenarnya kita sudah dapat LED notifikasi ya Tapi LED notifikasinya ini di tepian layar semuanya Di sekeliling layar kalian Dan gue tidak mau LED notifikasi seperti itu Gue hanya ingin membuat LED notifikasi di antara sekeliling kamera gue yang bulat itu Maka dari itu disini gue pilih yang tempat pencahayaan Nah pada tempat pencahayaan disini gue bisa pilih Gue pilih yang namanya sekitar takik aja Gue bisa pilih sekitar takik aja ini Takik itu adalah bahasa kamera ya Mungkin ini translaten ngaco Kalau kita scroll lagi ke atas Disini ada yang namanya Aktifkan dukungan takik Kayak bisa pilih Dan kita bisa pilih sesuaikan secara manual Nah untuk jenis takik ataupun jenis kamera Ini kayak bisa pilih nih Bentuk kamera kalian bentuk O, V, ataupun U Nah dikarenakan bentuk kamera yang bulat Gue bisa pilih yang O aja Dan disini kita atur sesuaikan LED notifikasinya Dengan ukuran kamera kalian Oke disini gue mudah mengatur Posisi LED nya diantara Selah-selah kamera HP gue ya Udah diatur menjadi warna biru Dan kita atur lagi Warnanya kita ubah Kita scroll aja ke bawah Disini ada yang namanya Gaya pencahayaan tepi Untuk gaya pencahayaan tepi Disini gue bisa pilih Ikuti atau following Jadi aplikasi LED nya nanti berputar-putar Lalu kayak bisa pilih aja yang namanya Jumlah warna tepi Nah untuk jumlah warna tepi Disini gue bisa atur nih Mau satu warna Dua warna Ataupun tiga warna Nah tiga warna nanti bakal seperti ini Tapi kalau gue sendiri bisa pilih yang pelangi Ataupun RGB Kalau RGB nanti bakal LED notifikasi seperti ini guys Oke kita atur kecepatan berputarnya juga bisa Kita scroll ke bawah Disini ada efek kecepatan pencahayaan Kita atur menjadi satu ataupun dua ya Misal dua Nah nanti dua Kalau dua semakin cepat Tapi semakin kanan semakin lambat Nah jika sudah Kita klik aja simpan Nah jika sudah klik simpan Kalian kembali Kalian bisa keluar dari aplikasinya Dan hapus semua aplikasi yang kalian buka Dari recent apps Dan kalian tinggal tunggu aja Selama satu menit Disini kita tunggu aja Selama satu menit Nah disini Setelah menunggu satu menit Langsung aja kita tes coba Whatsapp Apakah masuk LED nya Oke nice Kalian bisa lihat LED notifikasinya Sudah berhasil masuk Lingkaran bulat seperti ini Dan tentunya Ini bisa Untuk semua Android Oke jadi gue rasa sekian aja Pembahasan serta review Cara membuat LED notifikasi Di tepian layar Untuk semua Android Like aja jika kalian suka Dislike aja Jika kalian tidak suka Gue Iksan pamit Undur diri Have a nice day Jika kalian suka